Mantan istri Deddy Mulyadi posting suami barunya, fotonya mesra banget. Mantan Bupati Purwakarta, Anerat Namustika, memposting foto bersama suami barunya di media sosial. Ketua DPD Golkar Purwakarta yang resmi bercerai dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi pada pertengahan 2023, dikabarkan sudah menikah lagi dengan pejabat di salah satu perusahaan BUMN bernama Iskandar. Pernikahan Anerat Namustika dengan pria yang diketahui menjabat sebagai Vice President Keuangan itu berlangsung di kediaman pribadi di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 16 Desember lalu. 16 Desember 2023, meski telah resmi menikah, Anerat Namustika memilih tertutup. Mantan istri Deddy Mulyadi itu tidak pernah memposting acara pernikahannya ataupun menunjukkan sosok pria yang berhasil meloluhkan hatinya kepada publik. Namun, pada pergantian tahun baru 2024, tepatnya Senin 1 Januari 2024, Anerat Namustika akhirnya mengunggah foto kemesraan dengan pria yang saat ini telah resmi jadi pasangan hidupnya di akun TikTok. Mantan Bupati Purwakarta periode 2013-2023 itu terlihat mesra dengan suami barunya. Anerat Namustika bersandar di pundak sang suami di sebuah taman. Keduanya mengenakan pakaian batik dengan corak warna oranye dan coklat tua. Terpancar kebahagiaan dari sorot mata mereka. Foto yang diunggah akun TikTok bernama Ad Anerat Namustika itu diringi lirik lagu yang dibawakan penyanyi terkenal Afgan Untukmu Aku Bertahan. Sementara di dalam foto tertera caption yang membahas soal masa depan keluarga baru mereka. Alhamdulillah ya Allah atas berkah dan karuniamu, kami bisa melewati tahun yang penuh tantangan. Teruslah mutuntun kami ke jalan yang engkoridoi agar kami selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kami. Dan semoga tahun depan akan menjadi tahun terbaik. Amin ya robbal alamin. Tulis keterangan foto tersebut. Seperti diketahui, Bahtera Rumah Tangga Anerat Namustika dan politisi senior Jawa Barat Deddy Mulyadi mulai retak dan diketahui publik saat Ana sebagai istri melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Purwakarta 2022 lalu. Gugatan Ana teregistrasi dengan tertanggal 19 September 2022. Kemudian, PAP Purwakarta memutuskan Bupati Purwakarta Anerat Namustika resmi bercerai dengan suaminya Deddy Mulyadi pada 22 Februari 2023. Putusan itu dikuatkan pengadilan tinggi agama Bandung. Selain itu, Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan Deddy Mulyadi. Alhasil, Deddy Mulyadi resmi bercerai dengan istrinya Ana Ratna Mustika. Terima kasih telah menonton!